Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di 2P2GamingTV dan terima kasih telah menonton video ini. Kali ini kita akan melanjutkan konten kenalan dengan karakter game, di mana kali ini kita akan mengenal lebih dekat asas yang selainnya yaitu SEO Auditorial Differences. Jika teman-teman ingin bersupport channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe juga loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari dunia game, dan juga follow sosial media kami agar tidak ketinggalan info menarik dari dunia game setiap harinya. SEO merupakan bagian dari keluarga bangsawan Florentine pada masa Renaissance, dan juga merupakan seorang mentor asasin dari Italian Brotherhood. Dalam dunia asasins, SEO memiliki peran yang sangat penting pada masa pemimpasan kota-kota besar Italia, yaitu Florentia, Roma, dan Venezia dari kekuasaan Templar. Hingga umur 17 tahun, SEO sama sekali tidak tahu mengenai rahasia besar dari keluarganya, bahwa selain merupakan keluarga bangsawan, ternyata keluarga Auditore merupakan keluarga yang sangat berpengaruh dalam Italian Assassin's Brotherhood. Hal tersebut baru SEO ketahui setelah kematian ayahnya dan kedua saudaranya, yang dihukum gantung atas konspirasi dari para Templar. SEO kemudian ditemui oleh pamannya Mario Auditore yang menceritakan semuanya kepada SEO, dan pada saat itulah SEO menentukan takdirnya untuk menjadi seorang asasins dan berniat untuk membelaskan dendamnya kepada para Ordo Templar, terutama sang Green Master Rodrigo Borgia yang bertanggung jawab atas kematian ayah dan saudaranya. SEO juga sangat bersahabat dengan Leonardo da Vinci yang membantu SEO dalam banyak hal. SEO dilengkapi dengan cukup banyak senjata, seperti saat pertarungan jarak dekat, SEO memiliki sword dan juga dagger. Untuk senjata jarak jauh, SEO memiliki crossbow dan hidden gun yang merupakan hasil modifikasi dari da Vinci, dan pastinya hidden blade dan juga hook hidden blade yang SEO dapatkan dari Yusuf Tasim, yang merupakan pemimpin Assassin's Brotherhood dari Konstantinopel. Ubisoft membuat cerita perjalanan SEO ke dalam trilogi, yaitu Assassin's Creed 2 yang fokus pada cerita awal SEO menjadi seorang asasins dan petualangan bahas dendamnya atas kematian keluarganya, lalu dilanjutkan ke dalam seri Assassin's Creed Brotherhood, di mana berfokus pada awal kejayaan Assassin's Brotherhood di Itali, dengan SEO sebagai leadernya. Dan seri terakhir yaitu Assassin's Creed Revelation, yang fokus pada pencarian SEO untuk menemukan warisan dari ancesternya, yaitu Altair, dengan memecahkan semua teka-teki dan kodex yang Altair buat. Di usia tuanya, SEO telah pensiun, dan tinggal di sebuah villa Toskana bersama istrinya, Sofia Sartor, dan dua anaknya, Flavia dan Marcello. Sebelum pensiun, SEO sempat memiliki murid yang nantinya akan menjadi asasins hebat yang membebaskan Tiongkok dari kekuasaan Templar, yaitu Sohyun. SEO meninggal karena sangat jantung pada umur 65 tahun, ketika sedang berkunjung ke Florentina bersama istrinya dan anak perempuannya. Nah, itulah SEO Auditore De Firenze. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang baru. Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you on the next video. Sub indo by broth3rmax